Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, kami masih memperbincangkan tentang kontroversi rapor Yudi. Saya akan ke Pak Maman Imanul Hak. Pak Maman, silakan bagaimana catatan Anda terhadap dialog kita pada hari ini? Apa yang ingin Anda sampaikan? Yang pertama, PKB selalu mendukung upaya untuk mewujudkan good girl per nines, di mana transparansi dan akutabilitas itu menjadi bagian penting. Tetapi yang kedua, kita menginginkan ada sebuah sinergitas koordinasi dan komunikasi yang baik antara pembantu presiden dan menyerahkan semua keputusan termasuk penilaian kementerian itu kepada presiden. Ini kabinet pemerintahan presidensial, di mana pemerintahan dan presiden yang punya hak produktif terhadap itu. Dan yang terakhir, publik hari ini harus mulai cerdas. Ada sekelompok orang yang menggunakan mantra-mantra kebaikan demi sebuah pemerintahan, tapi ujung-ujungnya selalu mengambil keuntungan politis. Rakyat, publik lebih cerdas. Hari ini kita tidak perlu ngomong soal bersifat politis, tapi kerja yang lebih manfaat bagi bangsa Indonesia. Demikian, Mbak Ani. Baik, Pak Maman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita beralih ke Pak Herman. Silakan, Pak Herman. Evaluasi akuntabilitas kinerja insansi pemerintah hakikatnya adalah bagaimana melakukan penilaian terhadap akuntabilitas insansi dalam penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. 2016 kita sudah masuk era masyarakat ekonomi ASEAN. Kalau kita ingin terdepan dan menjadi pemeran utama, tentu tidak bisa bisnis as usual. Harus unusual way to be number one. Saya kira ini satu tantangan untuk birokrasi pemerintahan, termasuk saya pribadi, yang ada di generasi muda pemerintahan. Harus ada sebuah akselerasi dan saya kira momen ini bisa dijadikan pemicu untuk meningkatkan kinerja insansi pemerintah. Dan perlu juga kami garis bawahi bahwa tidak ada insansi pemerintah untuk kementerian dan lembaga yang buruk. Yang ada adalah CC, itu artinya cukup. Itu artinya cukup. Tolong ini juga bisa dipahami. Jadi bukan buruk. Tapi cukup. Tentu ini tantangan untuk ditingkatkan menjadi baik ke depan. Dan saya kira kita semuanya sepakat apa yang kita lakukan dalam kerangka transparansi, akuntabilitas, tentu untuk kebaikan bangsa Indonesia ke depan. Hari ini lebih baik dari hari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Baik. Pak Nikot. Saya kira ada dua hal yang harus sudah dilakukan oleh Menteri Pan. Pertama tentu minta maaf kepada publik dan juga kepada pemerintah karena memang sudah menimbulkan kegaduhan dan kontroversi ini. Apalagi sudah dibantah sendiri juga oleh Presiden bahwa ini adalah sesuatu yang tidak diinstruksikan. Saya kira permintaan maaf ini perlu juga diiringi dengan misalnya membuka data-data dan juga informasi yang lebih lengkap. Supaya nantinya ke depan semua itu tidak menimbulkan misalnya multitafsir. Yang kedua, untuk perbaikan saya kira dan sebagai bagian dari akuntabilitas, penilaian seperti ini harusnya dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki konflik of interest. Oleh karena itu saya kira misalnya yang dilakukan oleh universitas, lembaga penintahan itu saya kira lebih cocok, lebih tepat, lebih imparsial daripada kalau dilakukan oleh Kemenpan dan juga lembaga-lembaga yang juga dinilai. Saya kira itu suatu hal yang sangat prinsipil. Soalnya karena itu penilaian ke depan mestinya jauh lebih baik lagi. Iya semoga masa depan memang jauh lebih baik ya itu juga yang diinginkan oleh Kemenpan RB. Baik terima kasih Pak Herman dan juga Pak Niko.